Seekor babi hutan berukuran besar masuk ke rumah warga di Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Hewan-hewan tersebut mengamuk dan menyerang warga. Akibatnya seorang warga yang sedang bertamu di rumah tersebut terluka di kedua tangannya hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Warga Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci digegirkan dengan kehadiran seekor babi hutan yang masuk ke dalam rumah warga pada Senin sore. Menurut korban Hardison, kejadian berawal saat dia bertamu ke rumah orang tuanya. Ketika sedang duduk-duduk sambil bercerita bersama keluarga, namun hewan liar ini secara tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan menginjak anak kecil ponakannya yang masih berusia 18 bulan. Melihat babi hutan tersebut akan menyerang ponakannya itu, Hardison langsung memegang kepala babi untuk menghindarkan amukan babi itu. Namun naas, babi hutan berbobot besar berhasil menggigit kedua pergelangan tangannya hingga terluka. Saat memegang kepala babi hutan tersebut, ia meminta kepada seluruh keluarganya untuk keluar rumah. Setelah semua keluarganya berada di luar rumah, Hardison menendang kepala babi dan berhasil menghindar dari babi tersebut. Warga yang mengetahui adanya babi hutan masuk ke rumah ini segera mengepung dengan membawa berbagai peralatan dan anjing. Akhirnya babi hutan ini berhasil dikepung dan diburu kemudian dilupuhkan. Kami sedang anak-anak kan duduk kan, sampai setelah itu ada ponakan kita ngomong. Dia bilang, itu babi, paman. Katanya paman itu kan kita langsung tengok, babinya udah sampai di rumah. Kita sedang tengok anaknya, ngamalkan anaknya yang kecil yang berumur 2 tahun itu. Nah, kita suruh dia yang kok istrinya masuk ke dalam kamar sama neneknya, masuk ke dalam kamar. Cuma kita kasihan dengan anaknya yang kecil yang berumur 2 tahun itu, ini mau dimakan semua babi itu. Langsung kita nahan mulutnya babi itu. Itu makanya tangan kita sampai putus digigitnya, digigit babi itu. Saya suruh buka jendela itu, bawa anak kamu keluar. Saya masih nahan babinya, kemudian kemudian ke depan dikejar lagi sama babi. Sampai di situ, saya buka lagi jendela kamar di belakang itu, suruh neneknya keluar. Sampai neneknya keluar itu, saya tendang babinya langsung ke tiker, ke lantai rumah itu. Itu makanya saya bisa lari keluar. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Majen Ha'atolib Sungai Penuh dan akan dilakukan tindakan operasi. Diduga akibat kekurangan makanan di musim kemarau, babi hutan keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga. Dari Kabupaten Gerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.